Yo, wassalam men, masa pro, balik-balik di Agri Ismi, channel pertanian, perikanan, semua-muanya tentang perikanan pertanian disini men. Oke, kali ini kita akan coba bahas, karena ada beberapa orang yang tanya, bagaimana sih bos pasar dari Makut PSF, bos bagaimana cara pemasarannya, nah ini ada beberapa yang tanya ya. Itu kita akan coba jawab, kita akan coba ulas berikut ini ya, tetap di channel Agri Ismi, tolong di subscribe ya, subscribe ya, subscribe ya, subscribe. Nah oke, ini saya akan coba review sedikit, ada satu berita yang cukup keren sekali untuk peternak pagut, bahwa kita peternak pagut itu punya kelas, momen, ya, tidak ecek-ecek, tidak hanya sekedar tenak belatung. Nah ini ada satu berita dari kabar tanya, kita akan coba review sebentar sebelum kita masuk ke pembahasan, lebih detail dari cara yang saya lakukan, yaitu tentang ekspor pagut PSF ke Eropa, luar negeri. Nah kita coba simak bareng-bareng teman-teman semua ya. Indonesia untuk pertama kalinya mengekspor komoditas larpa krim, sehingga 7,5 ton menuju Inggris. Nah ini disini ada mentan ya, pas arut. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, bersama PT Biosel, sahabat Tanyu Farm di Bogor, Jawa Barat. Komoditas larpa kering jenis Black Soldier Farm ini merupakan produk inovasi pertanian turunan dari bungkil kelapa sawit. Nah ini teman-teman, kita bisa lihat ya, disini mungkin salah satu pasar yang juga cukup potensial bagi kita, Pertanian Magut PSF ya, bagi kita yang biasa jualan dan tenak Magut PSF, yaitu pasar seperti itu tadi ya. Pasar seperti gambar itu tadi ya, artinya kita bisa mengolah Magut PSF tidak hanya Magut Fresh. Kalau Magut Fresh, otomatis seperti biasa lah, kita ke teman-teman Pertanian, tapi Magut yang bisa kering, yaitu Dry Magut. Dry Magut kita olah dan bisa kita pasarkan kepada teman-teman Pertanian Ikan Hias. Dengan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan kita jual harga Pelet, eh sorry, harga Magut Fresh. Guys, kita lanjut. Jadi ekspor ke Inggrisnya. Saya kira LARPA ini adalah bagian-bagian yang membuktikan bahwa di negara lain belum tentu punya milik seperti ini. Kita memiliki komoditi pertanian, komoditi pasti yang bisa menjamin rakyat bisa baik, bapak-bapak ibu wali kota. Oke, kita akan melakukan ekspor ke Inggris itu kurang lebih 3 kontainer. Jadi ini adalah PT dari Biosycle, salah satu pegiat Magut yang besar juga. Selain dari Magalarpa, mungkin Biosycle itu keren sekali. Mereka bisa melakukan ekspor 1 kontainer Magut, men. Masih ada lagi barang di situ dengan kurang lebih nilai 1,2 M. Satu kontainer 7,5 ton dengan nilai kurang lebih sekitar 400 juta lebih. Seperti bapak-bapak tahu, kita besarkan dari bungkil sawit bersih dan bisa dilacak seperti yang negara. Dan penerakan ini dilengkapi dengan ISO 22000 untuk food and feed dan juga HHACCP. Keperuan LARPA-nya adalah untuk bahan pakan ternak. Oke, jadi berbeda dengan kita ya, yang saya lakukan sendiri atau teman-teman lain mungkin ya. Mereka Biosycle mengembangkan Magut dari limbah sawit, bungkil sawit. Mungkin memang mereka ada korporasi untuk kelapa sawit dari Sumatera atau dari mana yang digirikan di banyak ke Bogor. Karena memang lokasinya di Bogor dan bungkil sawit itu mungkin punya potensi protein ataupun pandungannya yang lebih oke dibandingkan kita menggunakan buah dan sayur. Oleh karena itu Magutnya terlihat besar-besar dan juga keren sekali ya, bisa diolah jadi dry Magut yang punya spesifikasi ekspor. Jadi memang pangsa-pangsa dari Biosycle adalah pangsa-pangsa dry Magut. Nah itu adalah salah satu pasar selain kita jual yaitu bentuk fresh Magut kepada teman-teman ternak kita ya, lele atau ayam. Itu salah satunya atau diversifikasi pasarnya selain dari Magut Fresh, ada juga tadi dry Magut atau Magut kering. Ada juga lagi nanti kita sedang buat yaitu pellet Magut serta ada beberapa oleh olahan lagi misalkan kandungan saripat Magutnya. Itu banyak sekali ya. Artinya dari satu potensi Magut bisa kita olah bermacam-macam pasar men. Nah sehingga teman-teman yang baru pemula awal budaya Magut bisa kita bareng-bareng telateni teman-teman. Artinya pasarnya itu benar-benar terbuka. Terlebih pasar-pasar untuk teman-teman perkenaan kita ya. Lele yang biasa beli pellet pur ya, di profit atau apa. Kita sebut merk Shor ya. Bisa mahal 300 lebih lah. Nah kita pakai Magut yang kalau kita pesen di kita, kontinu. Kita bisa ambil untuk wilayah berpustegal, nanti kita bisa kirim. Kontinu, kita cuma perlu 5.000 rupiah ya per kilo. Nanti yang butuh Magut, butuh telur, butuh apa. Bisa cek deskripsi kita ada toko online ya di Shopee. Silahkan pesan di situ, aman, terjamin, nyaman, dan murah. Ya seperti itu teman-teman. Jadi potensi budidai Magut pasar itu tidak man-main men. Buktinya nyata, apa namanya, container 1 kirim ke Inggris. Nah nilainya berapa? 1,2 M. 1,2 M. Bayangkan. Yo, ma-men. Barang-barang kita tenang Magut. Kita cetak sejarah, sampah kita bersihkan. Kita bisa meningkatkan ekonomi lokal. Dan bisa memberdayakan teman-teman lainnya. Membantu teman-teman pertanak lainnya. Oke, men. Oke, salam agritmi. Dan jangan lupa subscribe di sini, men. Oke, jangan lupa subscribe. Thank you, ma-men.